Sebuah penyelidikan tentang bagaimana BBC mendapatkan wawancara 1995 dengan Putri Diana dari Inggris diharapkan dirilis pada hari Kamis 20 Mei. Kedua Putra Diana, Pangeran William dan Pangeran Harry menyambut baik penyelidikan tersebut sebagai kesempatan untuk mengetahui kebenaran dari apa yang telah terjadi. BBC menyiapkan penyelidikan yang dipimpin oleh mantan hakim senior John Dyson dari November menyusul tuduhan dari saudara Diana Charles Spencer bahwa dokumen palsu dan tipuan lain yang digunakan untuk membujuknya memperkenalkan Diana kepada jurnalis Martin Bashir. Surat kabar Daily Telegram melaporkan bahwa penyelidikan tersebut akan menyimpulkan bahwa Bashir menggunakan metode licik dan mengkritik bos BBC pada saat itu. Selama wawancara yang ditonton oleh lebih dari 20 juta warga Inggris, Diana mengejutkan bangsa dengan mengakui perselingkuhan dan berbagi detail intim pernikahannya dengan pewaris tahta Pangeran Charles. Minggu lalu, BBC mengumumkan bahwa Bashir meninggalkan pekerjaannya saat ini sebagai editor urusan agama di lembaga penyiaran yang didanai oleh publik karena kesehatan yang buruk. Dia tidak berkomentar tentang masalah ini. Wawancara dengan Diana yang meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris pada tahun 1997 terjadi saat titik nadir keluarga kerajaan dan merupakan pertama kalinya dia membuat komentar publik tentang pernikahannya yang gagal. Komentarnya yang merujuk pada Charles yang menghidupkan kembali hubungannya dengan Camilla Parker Bowles yang sekarang menjadi istri keduanya sangat merugikan keluarga Windsor. Spencer mengatakan, Bashir telah memberitahu saudara perempuannya untuk membuatnya menyutu jiwa wawancara bahwa Diana disadap oleh dinas keamanan dan bahwa dua asisten senior dibayar untuk memberikan informasi tentangnya. Dia mengatakan, Bashir memberikan laporan bank palsu untuk mendukung klaim tersebut. Dari London, Inggris, kontributor Rosandra TV melaporkan.